Disangka intel polisi pangkat Bribda ini beneran jualan somai, tak gengsi cari uang, halal. Seorang polisi berpangkat Bribda viral di media sosial TikTok. Ya, Bribda Dava Mahesa Hamid yang bertugas di daerah Gorontalo ini menarik perhatian lantaran berjualan somai di luar jam dinas. Hal itu menuai atensi, lantaran warganet mengira jika ia adalah seorang intel yang menyamar. Padahal, Bribda Dava memang benar-benar berjualan somai. Terkadang ia memakai kendaraan roda empat untuk menjajakan dagangannya. Diungkap dari akun pribadinya, at pakpol garis bawah saring, Bribda Dava seringkali membagikan kata-kata motivasi. Selain itu, ia juga membagikan aktivitasnya saat berjualan. Setiap hari saya dagang siomai. Cari uang yang halal-halal aja ya, yang berkah, ungkapnya. Dagangannya yang diborong rekan seprofesi tak membuatnya panik. Sebaliknya, dia justru tetap memberi motivasi ke para pengikutnya di media sosial dengan sesekali menunjukkan uang hasil berjualan siomai miliknya. Ini uang hasil saya jualan siomai nih, lumayan ya, ungkapnya. Melalui kesempatan itu pula, Dava mengajak para pengikutnya untuk berusaha mencari pendapatan halal selagi muda. Mumpung masih muda, ayo kita usaha. Jangan malas-malas ya kita ya. Mumpung masih muda, masih kuat terangnya.